enaknya punya tensi sendiri habis makan daging kurban langsung bisa dicek selamat datang disini oke kita mau menunjukkan nih enaknya kalau punya tensi sendiri apalagi ini musimnya bukan musimnya ya memang sudah waktunya ibadah kurban musimnya daging keliling tiba-tiba ada daging aja hampir ke rumah kita mau cek tensi berapa tensinya habis makan daging rendang nih dagingnya sih gak terlalu problem ya yang problem itu santennya hahaha yang problem itu santennya korek strongnya tinggi coba kita cek ya tapi ini mudah-mudahan cukup deh jadi apa namanya tensinya ini merek omron merek omron itu dari sisi apa namanya mereknya sudah cukup lama berkecimpung di dunia alat kesehatan jadi tidak bisa tidak perlu dilakukan lagi deh tidak usah dilakukan lagi tapi itu pun tidak menurut kemungkinan dengan merek-merek yang lain apalagi juga sudah ada yang punya rekomendasi kemenkes jadi tidak perlu terlalu khawatir soal terlalu murah gimana apakah gampang rusak apa enggak ini ini sudah hampir 10 tahun ini ya tinggal pencet aja tuh pencet aja udah dipasang jalurnya ini di bagian dalam selang selangnya tinggal di pencet berapa ya jadi buat teman-teman yang sudah dapat jaking korban mau diapain apa sudah diapain nah di rumah ini sudah direndang dan kita mau cek berapa tensinya mudah-mudahan enggak masalah waduh tinggi 150 eh keliru karena di flip ya 121 per 75 oke cuma ini heart rate nya agak tinggi 101 kenapa karena tadi habis ngopi jadi ternyata belum ada pengaruhnya habis makan mudah-mudahan enggak ada pengaruh sih jadi buat teman-teman yang punya tensi di rumah sangat mudah sekali habis makan tinggal tensi dikontrol kalau ada yang tinggi klesterol tinggi tekanan darah tinggi segera diberikan tindakan biar tidak berlarut-larut ya ada pun ciri-ciri tekanan darah tinggi biasanya terjadi nyeri kepala bukan pusing ya nyeri nyeri ngenyut ngenyutnya itu bisa dari bisa dari mata sampai ke tengkuk itu terus di bagian sini itu berat terus bawaannya ngantuk lemes kalau heart rate nya tinggi apa namanya heart rate itu nadinya tinggi itu biasanya lebih bawaannya ngantuk cepat capek ya maka hati-hati bagi yang punya tekan darah tinggi dan yang paling gawatnya kalau tekan darah tinggi itu dibiarkan saja itu bisa berpengaruh sangat fatal pada pembuluh darah yang menuju ke otak maka banyak orang yang menyepelekan darah tinggi akhirnya berujung setruk itu berbahaya sekali maka buat teman-teman semua yang sudah ada tanda-tanda dan tanda-tanda itu sebenarnya sangat mudah dipantau kalau anda punya tensimeter digital sendiri di rumah itu sangat mudah sekali karena bisa dipantau setiap waktu oke gitu aja semoga mudah-mudahan bermanfaat tetap mau sambung di video yang lain